Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel official sekarang kita sedang di perkebunan Pak Agus untuk melihat kebun kopi yang baru ditanam gara-gara dua tahunan buat sobatani ini adalah metode hampir menyerupai metode Brazil namun belum 100% menggunakan metode Brazil nanti kita kalau penasaran kita langsung tanya-tanya ke orang baik sobatani kita langsung saja ke pemilik kebunnya Halo Pak Agus selamat sore selamat jumpa kembali di channel official official bisa diceritakan awal mula kopi ini ya hujan ya sekarang ya tapi ini karena untuk kepentingan kita pertama belajar berutani kita akan menjelaskan tentang kopi Brazil ya ini metode penanaman Brazil yaitu jaraknya sekitar satu meter dan harus lurus ini saya ceritakan awal pembuatan kebun ini yaitu dulu kebun ini adalah belukar ya kebun yang sudah-sidak terpakai sudah lama tidak terurus sudah belukar akhirnya ada salah satu orang yang ingin menanam cabai disini akhirnya ditanami cabai diberi mulsa ini ada bekas-bekasnya mulsa ini dulu disini adalah cabai nah pas penanaman cabai itu sekitar tahun 2019 2019 sampai 2020 itu saya titip bibit kopi bibit kopi ini saya tanam di tengah-tengah cabai dengan tujuan agar kopi saya itu bisa tumbuh bersama dengan cabai itu tetap terawat baik dan akhirnya benar ketika kita cabai itu sudah berdua sudah selesai masa panennya akhirnya dibuang batangnya dan tersisalah kopi saya ini ya kopi saya ini memanfaatkan pupuk alami kompos dari penanaman cabai tersebut begitu Pak lanjut ke pertanyaan yang kedua bagaimana cara merawat tanaman kopi yang ada di kebun Bapak ini ya untuk perawatan saya katakan tadi sudah kita menumpang pada tanaman cabai jadi perawatannya sangat mudah karena ini kan kalau cabai itu kan pakai mulsa jadi rumput rumput dan hama-hama lainnya itu terjaga dengan baik begitu ya kita perawatannya hanya rumput-rumput yang berada di ganggang ini saja kadang kita semprot atau kita garuk dengan tangkul itu sudah cukup dan Alhamdulillah hari ini hujan ya Pak ya Alhamdulillah hujan tapi tidak mengurangi semangat sampean dalam pertaniannya ya ya begitulah namanya berbagi kita saling berbagi saja begitu Pak sambil dia memusihkan lanjut ke pertanyaan yang ketiga kira-kira luas perkebunan Bapak ini berapa hektar ya untuk luas kebun yang saya tanami metode Brazil ini yang kata orang-orang metode Brazil yang saya sendiri sebenarnya kurang paham dengan metode itu tapi yang saya tahu saya tanam-tanam saja jaraknya tidak terlalu lebar itu sekitar luasnya sekitar kurang lebih satu hektar satu hektar sangat luas sekali cukup luas cukup luas mantap ini nanti sa'allah hasilnya juga mudah-mudahan banyaklah mudah-mudahan kita berharap kita berusaha tapi tetap yang di atas yang menentukan siap kalau dilihat ini sangat hijau terlalu sekali kemudian bagaimana bagaimana pemupukan yang sampean lakukan di perkebunan ini ya nah ini yang unik ya dari kebun yang saya garap ini pemupukannya saya belum pernah memupuk sama sekali karena ya itu tadi di dalam tanah ini meskipun tadinya tandus karena blokar ya tapi setelah kita sebelum ditanami cabai itu kan banyak sekali pupuk-pupuk baik itu organik maupun non-organik yang dicampur dalam tanah ini jadi sampai sejauh ini saya belum pernah melakukan pemupukan tapi di tanahnya banyak mengandung buku banyak mengatur unsur hara yang membuat kopi ini tumbuh dengan tegak Insya Allah tahun depan setelah panen akan saya pupuk supaya ke depannya kita kebun ini lebih baik-baiknya lebih 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 jauh lagi yang terakhir apa yang mau disampaikan untuk sobat tani di seluruh Indonesia khususnya tentunya di Ulup ya untuk petani khususnya para pemuda yang bertani biasanya para pemuda itu merasa malu atau merasa merasa bukan waktunya untuk bertani bertani untuk orang-orang tua kita hilangkan skema kita hilangkan obat stigma stigma-stigma itu kita tetap berkarya meskipun masih muda kita jangan kalah dengan kaum-kaum petani petani tua begitu karena apa karena Soekarno pernah berkata petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia tidak ada orang besar tanpa perjuangan dari petani karena petani adalah penyokong makanan ataupun semuanya semuanya pokoknya semua berasal dari orang-orang kecil atau petani tetap semangat dan jangan menyerah kepada keadaan terima kasih yang sudah menonton itu harus seperti tadi dong untuk penutupan ya